Dua nyawa melayang akibat tingkah usil RP, 15, pelajar SMP asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Remaja itu menendang sepeda motor yang dinaiki dua pelajar MTS berinisial DP, 13, dan WF, 13. Kepala Satreskrim Polres Cianjur, Inspektur 1 Tono Listianto mengatakan pelaku melakukan tindakan tersebut secara spontan. Pelaku ini usil, tidak hanya ke korban saja, ke setiap pelajar yang lewat. Disebutkan, pelaku tidak menyangka jika perbuatannya berakibat fatal bahkan menyebabkan korban meninggal dunia. Tono mengatakan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana maksimal 18 tahun penjara. Kita terapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Ujar Tono. Sebelumnya, dua pelajar di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berinisial DP, 13, dan WF, 13, tewas usai terjatuh dari atas sepeda motor. Kedua pelajar MTS asal Desa Sukakerta, Kecamatan Kadu Pandak, Cianjur itu mengalami luka parah di bagian kepala akibat benturan keras ke asfal. Informasi dari polisi, sepeda motor korban oleng hingga terjatuh setelah ditendang pelajar lain saat berpapasan di jalan. Berselang dari kejadian, polisi mengamankan enam orang pelaku, sementara jenazah kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!